Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel penjelajah muda Sehat selalu untuk kita semua Amin ya Allah Ayat hari ini penjelajah muda Di channel penjelajah muda Jarang sekali update konten ya guys ya Karena Mau bagaimanapun Setiap orang memiliki Kesibukannya masing-masing Yang tidak bisa ditinggalkan Sama saya juga seperti itu Mungkin yang pertama Karena posisi saya yang masih kuliah Di Pasca Sarjana Di salah satu universitas Yang ada di Kabupaten Kuningan Namanya Universitas Islam Al-Ihya Yang letaknya ada di Cigubur Kelurahan Cigubur Sembatan Cigubur, Kabupaten Kuningan Sekarang Posisinya itu Lagi di semester 3 Lagi PKM Pengambilan kepada masyarakat Kemudian mungkin lanjut Dipin jurnal Proposal Tesis Nah seperti itulah Selain itu Saya juga Menggarap Apa ya Kayak projek-projekan gitu Bikin undang-undangan digital Video Video-video Kemudian profile Kemudian undangan website Desain-desain Dan sebagainya lah Kalau kalian Berminat Atau misalkan kalian butuh Jasa-jasa atau layanan Yang saya sediakan Silahkan Kalian Kepoin di Instagram Platform Instagram kami Namanya PM Project Nah tinggal Kalian Kalau misalkan butuh Atau Iya atau Butuh ya Butuh Tinggal DM aja lah Di Instagram Seperti itu Kemudian Selain Kuliah Projek-projek Kayak gitu Saya juga Ada Memiliki hobi baru Yaitu Budidaya ikan Ngelala ikan lah Karena Orang tua saya kan Budidaya Ikan koi Kalian bisa Kepoin di Youtube-nya LKC Cuman sekarang Lagi jarang Abis juga Karena Yang misinya Tetap saya Karena sayangnya Sesebuk Gimana ya Jadi Nggak keburu Nggak keburu Nggak keburu Gitu Balai Loki Nggak kenya Bahasa Indonesia Nah Jadi seperti itu Tapi insya Allah Kedepannya Continue lah Bikin konten Update-update Terbaru Gitu Dan ini Posisinya Saya sekarang Lagi di Kolam Kolam Daging Nila Nilem Tawes Dan Sebagainya Kalau untuk Ikan koi Itu Di kolam Sebelahnya Kalian bisa Lihat Di Youtubenya LKC Untuk Koi Kalau untuk Nila Ini Belum Sempat Dibikin Konten Sih Barangkali Dari kalian Ada yang Sama Hobinya Budidaya Ikan Gitu Budidaya Bisalah Kita sharing Sharing Atau Misalkan Dari Kalian Yang Pengen Tahun Pengen Coba Budidaya Ikan Tar Saya Bikin Inilah Coba Bikin Konsep Video Tutorial Cara Budidaya Mulai Cara Budidaya Kemudian Cara Kasih Pakan Alami Mau Yang Racikan Dan Sebagainya Gitu Ntar Saya Upload Khususnya Di LKC Kedepannya Ini Saya Posinya Sedang Berada Di Kolam Kolam Ikan Jauh Lumayan Jauh Juga Dari Kemukiman Itu Tapi Enak Namanya Perkampungan Kampung Belakang Itu Sawah Sawah Oh iya Dan Sekarang Ini Untuk Cara Kasih Pakannya Ini Saya Sedang Mencoba Baru Satu Bulan Saya Sedang Mencoba Kasih Pakan Alami Selain Karyok Atau Bisa Disebut Dengan Tanaman Apa Kita Juga Sering Memberi Kasih Pakan Daun Seperti Daun Talas Gitu Ya Katanya Katanya Gitu Ini Masih Masih Eperimen Sama Diri Sama Kolam Sendiri Gitu Katanya Lebih Cepat Pertumbuhannya Dan Bagus Gitu Enak Juga Dagingnya Seperti Itu Nah Ini Saya Akan Tunjukkan Beberapa Kolam Nah Untuk Akses Jalannya Ya Namanya Di perkampungan Jalan Setapak Guys Tapi Adem Ini Untuk Kolam Ikan Ini Kolam Ikan Nila Ukuran Kiloan Target Capai Satu Kilo Dalam Satu Periodenya Tiga Bulanan Target Berarti Ada Waktu Dua Bulan Lagi Kemudian Ada Juga Di bawah Ada Minyak Belakang Itu Sawah Curang Sekarang Kita Coba Turun Ke Bawah Dan Karena Posisinya Ini Apa Ya Gawir Itu Bahasa Sedan Apa Ini Tanah Apa Ya Ya Karena Beban Ini Nahan Gitu Nggak Kuat Jadi Kemungkinan Nanti Ambruk Tapi Nggak Ambruk Ambruk Banget Soalnya Sananya Itu Ini Masih Bisa Dipondasi Lagi Nah Kalau Untuk Ikan Yang Ini Ini Campuran Ada Tawes Bawal Dan Sebagainya Untuk Konstitusi Hari-hari Lah Mancing Mancing Dan Sebagainya Nah Kalau Yang Ini Itu Ikan Ilem Ikan Ilem Itu Satu Kilonya 45 Ribuan Guys Yang 45 Ribuan Nah Kalau Yang Satunya Yang Ini Jair Jair Sekarang Lagi Mahal Dari Tadinya 25 Ribu Mungkin Ada Yang Masih 25 Ribu Tapi Sekarang Belan Aki Di 30 Ribu Satu Kilonya Iya Dan Ini Untuk Airnya Ini Masih Mur Nih Dari Mata Air Langsung Untuk Apa Ya Lingkungannya Samping-sampingnya Masih Perkebunan Serok Serok Hewan 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 Biar Hewan Apa Predator Predator Aman Disini Gak Banyak Serok Juga Untuk Pakan Pakan Alaminya Disini Banyak Guys Kayak Daun Talas Tuh Talas Di Pinggir Pinggir Yang Kayak Gini Dan Ini Kalau Ini Sengaja Tinggal Cabut 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 Asih Pakan Seperti Itu Ini Hobi Saya Yang Baru Ntar Kalau Misalkan Apa Namanya Sukses Mila Ntar Mau Coba Berdaya Tambak Sama Sepat Nyalah Karena Si Babeh Kan Sudah Ilmu Pemijahan Budidayanya Sudah Mumpuni Segala Masam Dibes Ikan Di Budidaya Saya Baru Coba Untuk Nilak Sama Nilam Doang Seperti Itu Guys Nah Ini Ini Daun Talas Di Samping Kayak Di Selokan Kayak Gini Kebarnya Di Pinggir Dan Ini Apa Namanya Ini Disebutnya Tanaman Tanaman Talas Liar Jadi Boleh Di Ambil Boleh Diambil Gitu Karena Agak Di Gini Segit Segit Gitu Jadi Kita Ambil Sudah Dipetik Petik Kayak Gini Tinggal Lempar Dan Ini Isikan Pada Suka Loh Itu Dua Hari Eh Kemarin Saya Mengambil Bapak Daun Talas Sampai Muter Keci Bedil Sekarang Sudah Habis Mungkin Besok Akan Coba Cari Daun Talas Lagi Dua Hari Dua Harian Nah Paling Dua Harian Habis Dua Habis Gitu Guys Ini Bagus Loh Katanya Besok Selamat Dams Dini Yuk Nanti Sama Bocil Sama Bocil Namanya Dennis Kasih Kesini Semua Bawah Besok Mula Daun Karyok Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Ntar Bisa Lanjut Lagi Besok Besok Ya Karena Ampakannya Gak Ada Lagi Dan Pembahasannya Juga Gak Ada Lagi Ntar Kita Cari Pembahasan Yang Lain Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokat M flavors ordele Kメis K Juga Lagi Terima kasih.